Sejumlah pemain keturunan Indonesia bakal bergabung dengan timnas asuhan Sintae Yong. Namun nama yang santer akan menjadi warga negara Indonesia, dan membela skuad Garuda adalah Kevin Dix. Santernya BKFC Copenhagen ini bergabung ke timnas Indonesia, tidak hanya dari media dalam negeri, namun juga asing seperti dari Vietnam. Selain itu, Erik Thohir sebagai Ketua Umum PSSI mengaku sudah bertemu dengan back berusia 28 tahun ini. Dix yang kini bermain di Liga Utama Denmark ini, memiliki potensi besar untuk bisa menjadi pemain keturunan Indonesia. Sebab, Sang Ibu, Natas Jadik Bakar Besi, asalnya adalah dari Ambon, Maluku. Dalam unggahan di akun media sosial pribadinya, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Ketua Umum PSSI menyambut kedatangan pemain FC Copenhagen tersebut. Erik berharap, nantinya dengan masuknya Dix ke skuad timnas Indonesia, maka bisa membuat tim asuhan Sintae Yong menjadi lebih kuat. Lantas berapa harga Kevin Dix di pasaran? Mengutip dari Transfermark, sampai dengan tanggal 10 Juni tahun 2024, harganya adalah sebesar Rp69,53 miliar. Sedangkan ketika pertama kali masuk ke klub asal Denmark tersebut, angkanya hanya Rp52,14 miliar. Sehingga dengan begitu mengalami peningkatan. Selain itu, pemain keturunan Indonesia ini juga masuk dalam 5 pemain termahal di FC Copenhagen. Sementara untuk kariernya, Kevin Dix pernah membela Fiorentina, klub yang bermain di Liga Italia. Akan tetapi, perjalanan membela klub mantan Gabriel Batistuta ini tidak berjalan dengan mulus. Beberapa kali pemain berusia 28 tahun ini dipinjamkan ke sejumlah klub. Dari Empoli, Feyenoord, sampai klub di Liga Denmark Arhus GF. Setelah itu, di tahun 2021, pemain keturunan Indonesia ini hijrah ke FC Copenhagen. Setelah pasti berlabuh ke FC Copenhagen, tak disangka performa Kevin Dix malah menjadi lebih baik. Bahkan, ia sampai sekarang menjadi andalan untuk lini pertahanan klub Denmark tersebut. Sehingga dengan berbekal penampilannya yang terus konsisten serta harga pasar yang mahal. PSSI pun kepincut untuk meminang pemain keturunan Indonesia ini. Terima kasih telah menonton!